Di Dusun Morangan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disinilah ibu menghabiskan sebagian besar hidupnya. Di Dusun Morangan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disinilah ibu menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dari semua rumah di Dusun ini, hanya rumah ibu yang sangat sederhana. Bilik dindingnya pun sudah rapuh. Meski begitu, ibu bersyukur, karena setelah bencana letusan merapi 2010 lalu, rumah ibu masih utuh, hanya terkena debu dan kotoran yang dibawa lahar dingin saja. Di rumah ini pula lah, ibu tinggal bersama anaknya, Mbak Sri, dan cucunya Yusuf. Untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Mbak Sri membantu ibu bekerja, menjadi pembantu rumah tangga, dan buru melinjo. Inilah keseharian Mbak Sri jika pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga sudah beres. Ada beberapa tetangga yang menitipkan melinjo padanya untuk dijadikan imping. Kata Mbak Sri, kerjanya harus cepat. Kalau sudah dingin, melinjonya susah dikupas dan ditumbuk. Kenapa lu pakai pasir, Mbak, goreng-gorengnya? Iya, enggak, biar pasir. Biar memang kalau ngasih senangin pakai pasir, enggak bisa? Enggak. Lihat Mbak Sri masak pelinjonya di atas pasir, jadi penasaran, pengen nyoba deh. Boleh enggak aku gantian dong, pengen coba. Boleh. Iya, tapi panas nanti. Iya, apa, coba. Dari mana sih nih? Panas, Mbak. Aku enggak bisa, Mbak. Mantap banget panasnya. Panas banget. Berapa, Mbak, kalau dijual? Ini enggak dijual. Terus? Itu, itu orang-orang pada suruh saya bikin imping. Emang enggak dikasih upah gitu, Mbak. Sudah dikasih. Dikasih. Berapa, kamu kalau sudah bikin imping? Sekilo-nya 5 ribu. Kalau diupah itu per kilo, iya. Ya ampun, bikinnya lama. Kepanasan. Hanya diupah 5 ribu untuk sekilo imping mentah. Coba kalau Mbak Sri punya imping sendiri dan dijual sendiri ke pasar. Untungnya akan lebih banyak. Karena di pasaran, harga imping bisa mencapai 20 ribu per kilo. Selain Mbak Sri, teman-teman ya, aku tadi aku ngomong, Selain Mbak Sri, di Jakarta. Di Jakarta. Kamu enggak pernah pulang? Ya. Enggak pernah. Kenapa? Enggak tahu. Wah. Kan Mbak Sri sih, memang enggak tahu. Nah, itu dulu kan ditinggal bersih waktu anak saya. Aku sedih dengar cerita Mbak Sri. Sejak anaknya usia setahun, hingga sekarang Yusuf berusia 6 tahun, suaminya enggak pernah pulang lagi. Enggak ada harapan Mbak Buat cari ke dulu. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Mbak masih cinta enggak? Mbak masih sayang, masih ada harapan enggak buat dia balik terus enggak akan dia balik. Diterima enggak sama rumah? Enggak pernah. Enggak, enggak sih. Enggak. Kau saya anehkan dia balik kesini. Diterima enggak? Enggak. Enggak, enggak. Nah, akhiran aja tinggal bersih. Oh, gitu? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Selamat malam, Mbak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Ini, Ibu Partiah, Mbak Sri, mereka hidup tanpa suami yang seharusnya bisa menafkahi mereka. Tapi, mereka tabah dan tetap berjuang sendiri mencari nafkah untuk keluarga. Mbak Sri, mereka hidup tanpa suami yang seharusnya bisa menafkahi mereka. Mbak Sri, mereka hidup tanpa suami yang seharusnya bisa menafkahi mereka, mereka hidup tanpa suami yang seharusnya bisa menafkahi mereka.